kok masih panas gini sih coba pencet jamku deh ini jam berapa coba pencet nah biar teman-teman lihat Wow udah mau jam 6 loh Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua nek sama bini gua Nini sekarang kita lagi naik bis yoi naik bis coy sekali-kali ini ya kan Nah kali ini gua lagi enggak di atas motor ya melainkan di atas bis nih yang mau lihat keseruannya pokoknya simak terus video ini jangan di skip skip ya tonton terus sampai habis Oke ini adalah perjalanan gua dari kota Wonogiri ke kota Banyumas ya kalau biasanya kan kita naik motor tapi kali ini enggak kita naik bis karena istri gua itu lagi hamil 7 bulan jadi ya nggak berani dong diajak naik motor kasihan jadi ceritanya gua kemarin itu pulang naik motor tapi motornya gua taruh di Banyumas terus dari Banyumas ke Wonogiri itu naik bis dan dari Wonogiri ke Banyumas naik bis lagi gitu jadi gua pulang itu mau ada acara tujuh bulanan ya gua naik bis itu dari Terminal Giri Adipura di kota Wonogiri terus karena jadwal keberangkatannya itu jam 1 dari jam 12 itu gua ada standby di Terminal Giri Adipura karena gua lebih baik menunggu daripada terlambat ya soalnya kalau udah terlambat tuh nanti ini bakal repot banget pastinya dan ini sekarang sampai di Tugu perbatasan ya Tugu selamat datang kota Wonogiri ya tuh kalian bisa lihat itu Tugu selamat datang kota Wonogiri dan disini ada jembatan gua dulu suka takut banget sih kalau lewat jembatan kayak gini terus yang di sebelah itu yang di sebelah itu itu buat kereta api ya nih Nah itu yang di sebelah itu khusus untuk kereta api ya ya nanti di depan itu ada Tugu selamat datang kota Sukoharjo tuh seluganya Sukoharjo makmur ya nah ini udah masuk ke kota Sukoharjo kalau untuk Wonogiri sendiri seluganya Wonogiri sukses dan setelah beberapa saat setelah kenaiknya tuh kuling-kulingan sama pihak agennya ternyata itu ada seorang penumpang yang ketinggalan gitu loh jadi terpaksa kita balik lagi untuk menjemput tadi penumpang yang ketinggalan Nah ternyata kalau bis itu susah ya kalau menyebreng ya beda sama motor kalau motor kan tinggal selengkuir gitu kalau bis kan mesti ya gitu lah pantatnya lah badannya karena bis kan panjang pokoknya selalu deh buat Pak supirnya jago banget pokoknya semangat Pak kapan-kapan bolehlah ajarin nyopir bis eh tapi gua udah bisa deh nyopir bis tapi di game ya di game bus ID itu loh ada-ada aja nah pas belok begini tuh rasanya tuh kayak gimana gitu Bismillah lah semoganya gua dan istri gua nggak mabuk ya dan setelah sekian lama menunggu akhirnya penumpangnya naik juga ya tuh Pak supirnya sampai ngantuk gitu dan sebenarnya itu kita putar balik sampai dua kali loh karena ngejemput penumpang yang ketinggalan mungkin karena penumpangnya itu udah politik ya dulu ya jadi mau jemput tapi gua baru kali ini sih mau ngejemput gitu loh gua salut aja sih bagus lah kerja bagus dan sekarang ini kita sampai di sungai Bengawan Solo ya cuman sayang banget ini gua tadi ngerekamnya terlambat jadi nggak kelihatan sungainya wih ternyata seru juga ya naik bis jadi ingat masa-masa kecil dulu gitu tuh agar masih lewat yoi keren-keren dan sekarang udah jam 2 lewat 40 menit ya dan jujur gua tuh senang banget kalau naik bis di belakang supir gini loh jadi kita tuh bisa ngeliat pemandangan kedepannya tuh pokoknya jelas banget enak banget nggak kayaknya kalau duduk di belakang atau di tengah itu nggak bisa ngeliat jalan tapi kalau bisa ngeliat jalan gini Aduh gua senang banget apalagi kalau di belakang supir atau samping supir gitu pokoknya bisa ngeliat pemandangan kedepan itu gua udah senang banget senang-senang banget tuh bisa lihat orang naik sepeda dan lain-lain dan sekarang mulai grimis kecil-kecil gini Waduh ini tambah asik banget sih kalau naik bis naik bis ataupun mobil itu kalau hujan gua juga senang sih senang aja gitu pokoknya seru aja tapi kalau naik motor ya naik motor juga senang seru aja gitu kalau hujan-hujanan terus ini sekarang udah sampai di jalan raya Solo Jogja ya hujannya pun tambah deres pokoknya buat kalian ini siapa yang suka naik bis atau kendara atau mobil lah ya kalau hujan-hujan senang itu siapa kalau kalian termasuk tulis di kolom komentar ya wih di ini makin deres aja sih seru-seru asli-seru banget coy huh ternyata ya mantep ntar beli mobil tuh waduh seru coy seru-seru asli dan sekarang kita sampai di Jogja ya ini di sebelah sana itu sebenarnya ada candi perambanan cuman sayang sekali sih nggak kelihatan di kamera tapi kalau dari mata kita dari mata kita itu ngeliat ya kita ngeliat meskipun sebentar dan di atasnya doang gitu itu sebenarnya ada candi perambanan di sebelah sana sayang banget gua nggak berhasil ngerekam dengan bagus ya di sini di sebelah sana itu aduh sayang banget kamu kalau capek bobo aja nggak papa yoi di sebelah sana ada bis coy kita belapan nih kita belapan nih kita belapan nih loh bagus bagus banget bisnya keren sih Wow tuh kawan-kawan kalian lihat aduh bagus kan waduh malakbar wih di jet bus wih jadi deh pas ngomong lagi makanya tidur aja tidur-tidur ini masih di Jalan Raya Solo Jogja dan kita kembali diguyur hujan deres banget dan makin deres pokoknya saya waduh seru banget sih buat gua seru dan gua sih asik aja gitu karena kan nggak keujanan meskipun keujanan naik motor gua tuh kalau hujan-ujan itu tetep aja seneng ya buat kalian yang suka hujan-ujanan siapa nih kalian unjuk gigi unjuk gigi kalian tulis di kolom komentar maksudnya nih ini telang airnya tuh sampai deres banget kan ini karena hujan ini bener-bener bener-bener deres kata gue mah Wow ini udah hampir jam 6 tapi ternyata masih panas banget nggak tahu ini di kota Bantul apa mana ya Tuh kan silo banget gimana silo ya coba nih pencetin jam aku deh biar teman-teman lihat tuh udah jam 5.45 ya tapi masih panas banget sinar matahari tuh bener-bener masih nyangat dong atau ini bener-bener masih panas coy nggak tahu nih di kota Bantul apa mana gitu sih gua kurang paham oh di sana ada gunung coy kita lihat gunung tapi nggak tahu itu gunung apa ya Wow di sana pemandangnya indah banget indah banget kawan-kawan nah ini udah habis maghrib ya setengah tujuan lah ini kita masih digoyur hujan ya rupanya dan karena hujan deres ini di kota mana ini nggak tahu ini mati lampu itu lampu-lampu yang nyala tuh kayaknya yang jaman-jaman sekarang itu yang lampu otomatis ini sebenarnya mati lampu di sini dengan gelap-gelap dan hujan waduh tuh hujannya semakin gede sih ini mah tuh makin gede hujannya deres banget kawan-kawan waduh tapi seru sih pusat makin menjadi hujannya makin deres waduh waduh ini asli bener-bener deres banget loh keadaan aslinya tuh bener-bener deres banget sih tapi kalau di kamera mungkin ya kurang ya nggak kayak aslinya gitu pokoknya tuh kalian dengerin aja suaranya sampai waduh mantep-mantep-mantep dingin-dingin tempuk pokoknya coy untung gua nggak sendirian naik bisnya yoi buat kalian yang jomblo mohon bersabar ya ini ujian ini ujian jadi mohon bersabar sekali lagi tuh kan pokoknya seru banget kalian kalau suka naik bis hujan-hujanan jangan lupa tulis di kolom komenternya ya jangan lupa juga di like video ini di komen di subscribe buat yang belum nih kalian bisa ngeliat kan kalian tinggal tidur aja dirumah nonton HP tapi kalian bisa ngerasain jalan-jalan bareng sama gua ya kan sederis banget sabar ya pak nanti kita istirahat kita makan di sana oh ya ngomong-ngomong makan jadi gua beli tiketnya itu dari Wonogiri ke Banyumas itu dapet tiket makan sekali ya kalau kemarin dari Banyumas ke Wonogiri nggak dapet tapi harganya lebih murah jadi beda Rp10.000 waduh gila tuh talang airnya kalian bisa lihat tuh talang airnya tuh gerocok banget tuh gede banget tuh airnya ini saking derisnya hujannya dan saking derisnya kebetulan di atas tempat istri gue tuh bocor coy atomnya bocor jadi tapi ya nggak deris sih dia cuma netes-netes gitu ditawarin pindah tempat tapi istri gue nggak mau karena disana bisa ini bisa senderan sih dia maunya nyenderkan posisinya ya tau sendiri lah posisinya lagi hamil dia pengennya nyender dan akhirnya kita tutupin aja pakai hordingnya supaya nggak deris banget gitu netes ke badannya dan pas upirnya pun langsung menutup jendelanya ya karena ada yang masuk gitu airnya saking derisnya setelah berjam-jam kehujanan akhirnya kita sampai di tempat peristirahatan dan ini dia bisnya bis suka ya Alhamdulillah dapat makan gratis lumayan bisa ganjel perut lah oh ya dari tadi gue belum cerita jadi bis suka ini gue jujur aja gue baru sekali ini denger dan sekali ini naik ya gue baru pertama banget jadi kalo gue ngeliat-ngeliat di Google ini sebenernya bis suka itu udah armada lama jadi dia udah pemain lama terus dia bangkit lagi gitu loh dia setelah lama tertidur gitu dia bangkit lagi dan armadanya tuh juga nggak terlalu banyak sih baru ada satu dua mungkin ya ada beberapa lah intinya nggak terlalu banyak gitu buat kalian yang tahu tentang bis suka ini kalian jangan lupa tulis di kolom komentar ya jadi biar temen-temen yang lain juga pada tahu gitu dan Alhamdulillah sekarang udah sampai sini ya jadi kalo udah sampai sini itu udah deket ini adalah kawasan seribut tikungan jadi kalo kalian belum tahu versi siangnya kalian bisa lihat vlog gue yang di upload sebelum ini lah yang kawasan seribut tikungan itu di daerah sini ya itu versi gue naik motor dan itu versi siangnya jadi kalian kalo mau lihat versi siangnya itu di video sebelum ini atau nanti bakal gue kasih linknya di deskripsi video ini ya mungkin sampai sini aja video kali ini pokoknya seru banget buat naik bis dari ngalamin siang sore malem diguyur hujan pula pokoknya seru banget bagaimana menurut kalian terus kalo kalian punya pengalaman kalian suka juga naik bis dan segala macem kalian tulis aja di kolom komentar ya terima kasih udah menonton jangan lupa di like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax